Salam, remah saya pada hari tentang bahagia terapi dari Roma Lapa yang bapak sebuah bumi sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Tuhan nah, oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapak setiap orang pasti menambahkan untuk hidup bahagia ada satu lagu berjudul Bahagia Itu Sederhana saya pernah bertanya kepada anak saya apa yang membuat kamu bahagia? jawab, jika mamu-mama saya ada jawaban yang sederhana terkadang kita menganggap seseorang yang hidupnya mewah itu pasti hidupnya bahagia namun belum tentu bahagia itu sebenarnya terpancar dari dalam bukan sesuatu yang dari luar jika kita membaca ucapan berbahagia dalam Matthew 5 justru yang miskin, yang dianiaya, yang dicela, yang divitna, yang disebut berbahagia bukan keadaan sekitar kita yang membuat kita bahagia tapi dimulai dari dalam hati kita dahulu nah, jika kita bahagia karena mengaruh dari luar pasti kebahagiaan kita akan turun naik atau on and off kebahagiaan sejati adalah ketika kita menyadari bahwa kita telah ditebus dari budak dosa dan dijadikan anak oleh sang pencipta maka dengan demikian tidak ada alasan untuk kita tidak bahagia tidak ada yang memisahkan kita dengan kasih kristus selamat bahagia Tuhan yang berkati today, my devotion about happiness from Roman 8.15 because you did not receive the spirit of slavery which made you afraid again but you received the spirit of who made you a child of God my spirit will explain our father everyone must want to live happily there is one song called happy that is simple I once asked my child what makes you happy and she answers if mom cook food that is simple answer sometimes we assume someone who live a luxurious life must be happy but not necessary happiness is actually radiate from within not something from outside if you read the words of happiness in Matthew 5 it is especially the poor those who are persecuted those who are accused who are surrendered are called happy it is not the circumstances around us that make us happy but it starts from the heart first if we are happy because of outside influence I believe our happiness will surely fluctuate on and off true happiness is when we realize that we have been redeemed from slaves of sin and made children by the creator so there is no reason for us to be unhappy nothing spirit us from the love of Christ be happy and God bless you all to Allah memberkati untuk my teacher Didi Faith untuk Ko Simon untuk Pak Barrius untuk Louis Setopo untuk Bu Ingrid Febria untuk Pak Kelemon my father and Nori Luntungan my father and Nori Luntungan my mother Melanie, Brigitta Chen untuk Aris Chadi untuk Mei Jaja Surah Natan untuk Pau Ye Lu untuk Gulani Ong untuk Joyo Wahyidi untuk Edi Desu untuk Estian Liu serta Pak Herat untuk Pembalusta Ciliana dan juga untuk Kuti Anita Kinang Anjela untuk Felisa Supanga untuk Cia Mei, Cimeyin Susantan Doyo Oseo Chen, Lishu Mei Liliana Lim, Fang Fang Ling serta my brother HDCI Bandung Ministri untuk Stanley untuk Han Ari untuk Eksan untuk Jackie untuk Taufan untuk Andi Fu untuk juga Rudy Hernawang untuk Bro Eric dan berkati juga untuk Geman Jeff untuk Lia serta Bu Yayu di New York dan juga my father Francis dan juga my brother sister Honey White Honey and Wati serta Antonius Kabelan dan juga tolong berkati untuk Anemelka Ivo Tamaka Tiur dan juga Julio De Vera untuk Lea Arema untuk Ognil Chan dan juga untuk my brother David David yang ada di Anapolis dan juga untuk Bu Joyce yang ulang tahun dan berkati kita semua yang yang itu